Paslon 03 Mas Bram Dongdul, Alhamdulillah, ini memperoleh sebaran suara yang merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita perlu sampaikan tidak ada keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi terkait angka perolehan suara yang sudah ditetapkan di tingkat kecamatan tersebut. Dan tentu kami mengapresiasi dan berterima kasih juga salam hormat kepada seluruh pihak, partai pengusung, partai pendukung, para relawan dan simpatisan, serta terima kasih untuk organisasi masyarakat yang juga turut menjaga dan mengawal proses rekapitulasi suara mulai dari TPS hingga tingkat kecamatan. Dan kami meyakini bahwa proses rekapitulasi selanjutnya yang dilaksanakan di tingkat kabupaten-kota, hasilnya akan sama dan tidak ada perubahan yang berarti. Dan untuk hari ini sudah berjalan di, untuk Jakarta Timur sudah dimulai dari kemarin, dan hari ini dimulai di Jakarta Utara. Secara khusus kami menyampaikan pengharga juga untuk para saksi yang telah bekerja sangat keras mengawal rekapitulasi suara, terutama untuk saksi dari pasangan 03. Tapi kita juga berterima kasih untuk saksi 01 dan saksi 02, karena saksi-saksi inilah yang ikut mengawal dan menjaga suara, dan bisa kita sebut mereka juga bagian dari pahlawan demokrasi kita. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara, baik panitia pemungutan suara maupun panitia pemilihan kecamatan yang berada dalam naungan KPUD DKI Jakarta. Juga terima kasih kepada Bawaslu DKI Jakarta. Secara khusus kami juga terima kasih dan mengapresiasi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas netralitas dan konsistensinya dalam menjunjung nilai demokrasi dalam Pilgub DKI Jakarta kali ini. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sangat bersyukur atas hasil yang kita capai dan berharap nilai-nilai demokrasi dapat kita jaga dan pertahankan bersama. Kami sangat berharap dalam kontestasi ini kita bersama-sama menjaga kondisivitas dan sportivitas serta akan menghormati hasil pemungutan suara dan perhitungan suara yang sudah dilaksanakan. Dan tentunya kami tetap menghormati dan menunggu hasil penetapan perolahan suara Pilgub DKI Jakarta yang akan dilakukan oleh KPUDKI Jakarta. Jadi kita berharap kehadiran kita di sini untuk menjaga semangat untuk mengawal proses sampai nanti pengumuman resmi penetapan perolahan suara oleh KPUD Jakarta. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Charles, kami persilakan. Cukup? Pak Toto? Aman? Masyopri? Aman? Aman? Jadi saya berharap kita semua jangan pernah lelah ya untuk mencintai Jakarta ini dan kita insya Allah akan membangun Jakarta supaya semakin menyala dan harapan kita bersama adalah kita segera mendapatkan pemimpin Jakarta karena kita melihat bahwa banyak sekali tugas yang harus dilakukan untuk warga Jakarta. apalagi ini mendekati akhir tahun, Natal, Tahun Baru, setelah itu juga disusul dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga dengan situasi atau cuaca yang sangat ekstrim seperti ini. saya kira kita butuh pemimpin yang harus mempersiapkan sedini mungkin untuk memastikan bahwa warga Jakarta akan selamat dan bahagia. Itu harapan kita bersama. Kita buka, mungkin kalau ada yang ingin bertanya kami beri kesempatan. Silahkan Mbak. Selamat sore Bapak-Bapak, saya Sena dari Kompas.com Saya mau minta tanggapannya sih lebih tepatnya ini kemarin kan dari tim 01 ada bikin konferensi pers juga terus mereka mengklaim bahwa mereka bilang siapapun pemenang pilkada ini legitimasinya kurang atau tidak kuat karena hanya mungkin dipilih oleh seperempat warga Jakarta gitu mereka juga mengeklaim bahwa ada banyak suara-suara yang tidak sampai gitu ke DPT gitu jadi dari sekian DPT ada, tidak semuanya memilih gitu maka dari itu legitimasinya dinilai kurang nah tanggapan dari Mbak-Mbak-Mbak ini seperti apa sih soal itu gitu terima kasih ya yang pertama mungkin kalau dikatakan seperempat mungkin kurang tepat ya karena dari jumlah itu dari sekitar 8 juta sekian itu ada 4 juta 300 kalau gak salah itu ya suara sah yang ikut dalam pemilihan ini jadi mungkin itu kalau perkiraan ya 50% ya bisa lebih jadi kalau seperempat saya kira kurang tepat tetapi apapun itu penyelenggara pemilu saya kira sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang sesuai dengan aturan dan itu bisa berjalan dengan baik artinya kalau semua berjalan dengan sesuai aturan sesuai dengan undang-undang tidak perlu lagi yang dipertanyakan legitimasinya karena semua proses berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dan itu transparan terbuka bisa teman-teman media juga bisa mengikuti jadi kalau ada penilihan bahwa legitimasinya dipertanyakan saya kira silahkan mempertanyakan dulu ketika pada diri sendiri dasarnya apa itu untuk mengatakan legitimasinya perlu dipertanyakan jadi sebelum bertanya tanyakan pada diri sendiri jadi banyak pertanyaan jadinya tapi saya kira seperti itu kita sepakat bahwa kita mengawal proses ini dari awal bagaimana kampanye kita ikuti semua aturannya sampai dengan hari pemungutan suara kemudian penghitungan suara sampai pada proses sekarang yang sudah dilakukan di kabupaten, kota saya kira semuanya berjalan sesuai aturan dan itu menunjukkan bahwa tidak perlu diragukan masalah legitimasi jadi terkait dengan partisipasi pemilih kalau kita lihat mungkin datanya secara nasional bukan saja di Jakarta mungkin teman-teman bisa cek sendiri di berbagai provinsi termasuk berbagai kabupaten, kota angka partisipasi pemilih khusus di tahun 2024 ini memang tergolong cukup rendah artinya ini tidak spesifik terjadi di Jakarta yang kedua tadi mungkin yang dimaksud adalah C6 ya karena kemarin saya sempat mengikuti juga press conference dari teman-teman di 01 yang mengklaim bahwa karena C6 itu banyak yang tidak mendapatkan sehingga angka partisipasi pemilih itu rendah nah kembali sama ya fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta di berbagai kota, berbagai provinsi juga ternyata teman-teman RTRW juga banyak yang tidak bisa membagikan C6 kepada semua pemilih tetapi yang perlu ditegaskan adalah C6 sifatnya adalah pemberitahuan tidak mendapatkan C6 itu bukan berarti calon pemilih kehilangan haknya untuk memilih ya calon pemilih tetap bisa datang ke TPS dengan membawa KTP asalkan yang bersangkutan terdaftar di TPS tersebut yang bersangkutan tetap bisa memilih bahkan yang tidak terdaftar pun bisa datang ke TPS sebagai pemilih tambahan dan memberikan hak pilihnya pada jam 12 sampai jam 1 artinya kalau dikatakan bahwa karena C6 tidak terdistribusi dengan baik sehingga seolah-olah di Jakarta ini ada konspirasi besar ada upaya manipulasi gitu ya ini adalah sesuatu yang mengada-ada gitu ya karena sekali lagi tidak mendapatkan pemberitahuan yaitu C6 bukan berarti bahwa hak untuk memilih dari calon pemilih itu akan hilang gitu ya terima kasih izin selamat sore nama saya Eril Wira dari Kompas TV ingin meminta tanggapannya terkait KPU Jakarta Pusat mengatakan bahwa ada saksi dari paslon nomor 1 itu menolak menandatangani hasil rekapitulasi di tiga kecamatan yaitu Menteng, Senen, dan Saho Besar itu bagaimana kira-kira tanggapannya terima kasih oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kita hargailah dia tidak menandatangani apa namanya hasil daripada rekapitulasi tetapi kan masih ada langkah ke depan kalau mereka mau menyiapkan itu silahkan siapkan kita juga punya bukti yang kuat sesatu karena bukan apa-apa semua wilayah di Jakarta Pusat paslon nomor 1, paslon nomor 3 jauh Pak jadi gak bisa ada alasan bahwasannya Prawasari dia gak mau menandatangani semua mungkin ya ini masif ini masif setiap kekalahan daripada Kim Plus itu pasti dia gak mau tantangan khususnya Jakarta ya tapi saya muter secara keseluruhan bahwa ada beberapa kelurahan TPS yang dia menang tetapi keseluruhan yang overall ini adalah pasangan Mas Prem dan Bang Dul dan ketinggalan kalau itu mau diklaim lagi untuk dua putaran caranya gimana kita harus legowo juga kadang-kadang kita bisa menang kadang-kadang kita juga bisa kita harus terima juga gitu jadi saya rasa dengan adanya pemilu pil keadaan DKI Jakarta yang baik ini jangan dikotori sama yang hal-hal yang tidak penting saya rasa itu terima kasih tapi mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya masalah tidak tanda tangannya dari salah satu saksi terhadap hasil rekapitulasi itu sebenarnya secara proses rekapitulasi di kecamatan semua saksi yang hadir itu tidak ada yang keberatan terkait dengan angka perolehan suara artinya untuk masalah angka perolehan suara tidak ada keberatan dari saksi tetapi untuk tidak menanda tangannya hasil rekapitulasi itu adalah itu hak ya dan itu sama sekali tidak mempengaruhi atau bukan yang otomatis memprotes hasil atau angka perolehan suara jadi itu terkait hal yang lain mungkin ya yang kita juga tidak tahu mungkin itu yang perlu kita sampaikan dan bahwa seartinya semua saksi tidak keberatan dan mengakui angka perolehan suara yang sah di tiap kecamatan mungkin itu yang perlu disampaikan selamat sayang saya dia dari evo.id ingin menambahkan pertanyaan dari dua pertanyaan sebelumnya yang terkait banyaknya CNA memang tidak dibagikan kepada warga oleh KPPS ini kan dianggap sebagai bentuk ketidakprofesionalan penyelenggara pilkada dan tim SES 01 RIDO itu meminta agar KPU DKI Jakarta mengenyalenggarakan pemungutan suara ulang di semua TPS akibat partisipasi pemilih yang rendah ini nah tanggapannya seperti apa lalu yang kedua itu terkait saksi dari 01 yang tidak ikut menandatangani formulir C di tiga kecamatan ini ada dugaan bisa jadi kenapa mereka tidak tanda tangan ini karena akan digugat ke MK nah jika benar nanti akan digugat ke MK apakah dari tim Mas Pram dan Bang Dul siap untuk menghadapi itu lalu yang ketiga tim SES 01 itu juga menuding adanya surat-suara yang sudah tercoblos di Kelurahan Pinang Ranti nah itu apakah tim Mas Pram dan Bang Dul sudah ikut menelusuri katanya itu tercoblosnya paslon 03 gitu apakah benar? itu aja oke terima kasih nih saya yang jawab di poin 1 dan poin 2 sebetulnya KPU bertugas memberi sosialisasi sampai ke tingkat PPS nah di perencanaan anggaran mungkin gak ada untuk sosialisasi itu kan bukan kita yang disalahkan partisi masyarakat mau ke pencoblosan dengan menggunakan KTP yang penting DPTnya ada harusnya kan bisa nah itu kan tugas KPU nah disinilah letak mungkin bukan kesalahan kita sekarang ini sudah terjadi sini sudah dilaksanakan pesertanya ada yang mencoblos hasilnya ada di quick count ada di apa di tempat kami internal kami juga ada apalagi yang harus dicari-cari gitu kalau saya berpendapat seperti itu mungkin tambahan Mas yang jadi kembali lagi ya terkait dengan C6 sifatnya itu kan hanya sebatas pemberitahuan bahwa selama ini sejak beberapa bulan lalu calon pemilih bisa melakukan pengecekan di situs KPU untuk mengetahui dimana yang bersangkutan bisa mencoblos dan seperti yang disampaikan Pak Pras tadi ya kalau terdaftar di DPT bahwa KTP yang bersangkutan pasti diberikan haknya untuk bisa menyampaikan suaranya ya artinya kalau dikatakan bahwa karena C6 itu tidak dibagikan tidak terbagi dengan baik maka apa menghilangkan hak yang bersangkutan untuk memilih ini sesuatu yang mengada-ada yang kedua bagaimana Anda bisa memastikan ya 01 bisa memastikan bahwa yang tidak mendapatkan C6 itu pasti memilih mereka kalau dikatakan mereka dirugikan saya juga bisa mengatakan kami juga dirugikan karena bisa saja yang tidak mendapatkan C6 itu adalah pemilih dari 03 ya sekali lagi sudah lah cukup lah membuat alasan yang mengada-ada saat ini warga Jakarta butuh pemerintahan baru yang segera harus bisa bekerja untuk menyelesaikan permasalahan warga Jakarta ya terima kasih ya tapi sebelumnya saya ingin mengatakan begini bahwa kadang-kadang kita harus berpikir jenis pada apalagi pada situasi seperti ini adalah kalau misalnya saya mengibaratkan Olimpiade itu adalah kontestasi olahraga di seluruh dunia semua negara yang ada di dunia ini berhak ikut di Olimpiade kalau memang mereka dinyatakan lolos kalau toh pada akhirnya tidak ada negara yang tidak hadir atau tidak ikut bukan berarti yang sudah hadir dan berkompetisi juaranya dibatalkan karena banyak yang tidak ikut analoginya sebenarnya seperti itu kompetensinya berjalan dengan baik sesuai aturan kecuali kalau memang curang itu perlu kalau ini memang sesuai aturan kemudian sudah ada pemenang Olimpiade itu peraih terbanyak negara A bukan berarti kalau banyak negara yang tidak ikut Olimpiade ini dianggap tidak legitimasi atau dianggap cacat Olimpiade tidak karena semua itu dari hak suara apapun Anda punya hak suara ketika tidak Anda gunakan tidak ada satu orang yang pun bisa menuntut Anda kecuali Anda mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suara nah itu baru ada sanksinya itu tapi ketika Anda tidak menggunakan hak suara Anda itu namanya juga hak Anda yang tidak bisa diklaim bahwa hak Anda itu menjadi hak mereka atau hak siapapun karena hak suara masing-masing jadi ketika kita menghitung hak suara orang yang digunakan oleh mereka diklaim itu milik siapapun saya kira itu kurang pada tempatnya ya dan untuk masalah hal-hal yang ya untuk terkait dengan hal-hal yang mungkin dipersiapkan oleh paslon lain untuk nanti maju ke MK tim pasangan 03 tim hukum dan semua tim jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan hal-hal terkait apapun apabila nanti terjadi gugatan di MK jadi kita sudah menyiapkan semuanya dan insya Allah karena data juga yang kita sampaikan tadi adalah data fakta yang ada di pilkada DKI Jakarta pada saat ini jadi kita sangat siap menghadapi apapun nanti di MK mungkin itu yang kita sampaikan oke yang tudingan suara-suara sudah tercoblos di keluaran pinang nanti di TPS jadi kalau seperti itu memang dari BIA kalau kita menjawab itu kejadian yang bisa dikatakan itu terjadi kejadian yang terisolir ya itu ada semua perangkat penyelenggara pemilukan ada di sana bahkan termasuk bahwa waslu dan sebagainya artinya itu adalah hal yang memang mungkin kalau itu terjadi kan diselesaikan di area itu kita melihat prosesnya apakah itu sampai di mana dan sebagainya itu akan terlihat tapi saya yakin itu sudah ada mungkin ya penjelasan di sana kalau Anda mendengar itu ya silahkan dicek lah kalau bisa bantu ngecek juga lebih baik saya kira kita sangat fair melaksanakan hal itu kalau ada oknum itu bisa dari oknum pihak manapun bisa dari paslon-paslon bahkan bisa dari luar itu itu yang kita jaga bersama kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku mungkin kita kalau kita perhatikan ya dalam setiap kontestasi pilkada tidak ada satu kontestasi pun yang tidak ada pelanggaran pilkadanya ya ini adalah kejadian terisolir kami atas nama tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul mendukung penuh proses penegakan hukum apabila ada terjadinya pelanggaran hukum disini jadi silahkan saja ada Gakumdu ada Bawaslu ada Kepolisian ada Kejaksaan yang memproses ini kami mendukung penuh apabila memang terjadi pelanggaran tetapi kami sebagai tim pemenangan tidak tahu menahu tidak mengenal yang bersangkutan jadi ya kami kooperatif saja kami mengikuti proses hukum dan kami mendukung penuh apabila ada proses hukum yang berjalan sudah teman-teman cukup ya boleh ditutup Cak silahkan mungkin ke teman-teman supaya ditutup dengan riang gembira dan berbahagia ya terima kasih sekali lagi atas kehadirannya teman-teman media disini kita sampaikan kembali bahwa trulen suara paslon 03 sehingga adalah 5007 persen ya kayak jagoan itu kan 5007 James Bond 5007 ini ini menunjukkan dan berarti bahwa Pilkada DKI Jakarta Insya Allah satu putaran kita harus bahagia karena kita akan mendapatkan satu kita harus bahagia karena kita segera mendapat pemimpin baru untuk Jakarta ini bukan untuk menang-menangan atau siapa yang menang tapi pemimpin baru ini hadir untuk menyelesaikan dan membahagiakan masalah warga Jakarta kita dukung pemimpin baru untuk lebih cepat bisa membuat warga Jakarta bahagia mungkin sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati terima kasih